Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Bursa Efek Indonesia meluncurkan platform perdagangan baru untuk surat utang dan sukuk bernama Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif atau SPPA untuk transaksi efek bersifat utang dan sukuk di pasar sekunder. SPPA merupakan pengembangan dari platform sebelumnya yang hanya bisa untuk transaksi tiga seri obligasi negara retail atau ORI. Kini investor dapat bertransaksi semua jenis efek bersifat utang dan sukuk di platform dagang SPPA seperti surat berharga negara, surat berharga syariah negara, ataupun obligasi dan sukuk korporasi yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Di tahun 2020, total surat utang dan sukuk yang diterbitkan pemerintah ataupun swasta mencapai Rp3.881 triliun, terdiri dari Rp3.461 triliun surat berharga negara dan Rp419 triliun obligasi korporasi. Pada tahun 2020, nilai transaksi perdagangan efek bersifat surat utang dan sukuk mencapai Rp40 triliun per hari. Memang agak luar biasa karena seperti tadi saya bilang, ada istilahnya ada pergerakan yang cukup banyak ya, karena banyak investor asing terutama yang melakukan pengurangan bobot kepemilikan obligasi di Indonesia, sehingga jumlah transaksi mencapai Rp40 triliun itu lebih dari jumlah yang kita perkirakan sebelumnya. Terima kasih.